Terima kasih telah menonton Induktor adalah komponen rakyat yang dibentuk dengan gulungan konduktor Jadi ada konduktor digulungkan seperti itu Ada konduktinya Kemudian untuk meningkatkan hidupansinya gulungan induktor dilakukan pada intimatin Dengan permeabilitas yang tinggi dengan mu yang tinggi Intimatin berbentuk tabung atau cincin Ada yang cincin maka dia biasanya gulungannya teroid Kalau dalam bentuk tabung seperti ini ya Seperti itu kita ambil saja Patut menentukan bentuk taji apa saja Kita lintang N Semakin besar N nya Tepinya semakin tinggi Kemudian permeabilitas Kemudian ukuran geometri Area dari lintangnya sendiri Dan jarak lintangnya Oke Dan khusus untuk yang struktur yang seperti ini Dengan lintang cuma satu tidak ditumpuk di atasnya Maka dia lintangnya adalah L Bukan mikrofer ya Mu kali A Ya Per L Oke Nah sebelum induktor Tambah inti magnet digambarkannya Hanya kumparannya saja Kalau ada inti magnetnya digambarkan ada Intinya disitu Oke Kemudian Juga dengan inti magnet yang variabel Dikasih gambar seperti ini Maksudnya apa? Itu biasanya kumparan Si inti magnetnya itu kayak skrup gitu ya Bisa diputar Semakin ke dalam atau sebagian di luar Kalau semakin ke dalam Dia inductasinya makin besar Kalau sebagian ada di luar Kebanyak gak? Enggak Jadi kalau saya punya Biasanya ada kakinya gitu Kemudian ada tempatnya Kumparan yang di luar sini Ini Itu Ini sambung disitu Kemudian ini Disini ada ulir Bentuk ulir Inti magnetnya itu dalam bentuk ulir Ada ulirnya Kayak skrupin ya Terus ini bisa diturun naikkan Dengan bentuk ulir Jadi ada ulir di dalam gitu Ya Dia bisa diturun naikkan Jadi kalau dia diturun semua Maka Induktansinya lebih tinggi Kalau di luar Kalau di compot Ya lebih kecil Oke Hubungan pengkesegangan parinduktor Yang di pelajaran SMA V sama dengan LIDT Sehingga daya parinduktor Sama dengan LIDT Dan energi yang tersimpan Dari T sampai T0 T sampai T0 sampai T T T adalah W Yang tersimpan Yang tersimpan atau keluarkan Terdapat tungkaran panasnya ya Jangan lupa Terdapat tungkaran panasnya ya Kita anggap aja yang tersimpan Dia bisa juga keluar Berarti gak? T0 sampai T0 sampai T PIDT Atau Oke Mulai T0 sampai T LIDI Itu diperoleh Sebenarnya LIDT kuadrat kurang T0 kuadrat Kuadratnya kurang Ini harus kita perlukan Kalau yang salahnya patah Kalau Kita anggap T0 sampai T0 Maka W Sebenarnya setengah LIDI kuadrat Ya Nah di pelajaran fisika belum pernah Nah contoh Untuk troll 100 mili Henry Dari Oh satuannya adalah Henry Lima kali Satu kurang E Bagaimana T3 Berapakah Tegangan yang tertutup Dan energi yang tersimpan Pada elektor Pada T0 1 dan 4 detik Oke Betulnya Karena arusnya ini Kita harus cari dulu Tegangannya Arusnya ini Tegangannya adalah V LIDT Lnya 0,1 Henry BIDT Dari 5 Satu kurang Minus E Pangkat Minus T3 Tiga Terdepan Negatifnya hilang Negatif Negatif 0,1 Kali 5 Kali 3 1,5 E Pangkat Minus 3 T Oke Dan Kemudian Energi tersimpan adalah Sebenarnya Energi kuadrat Ya Setengah 0,1 5 dikuadrat Dan 25 Ini tampilan kuadratnya hilang 22 Jadi 25 Ini 2,5 Dibagi 2 1,25 Di dalam 1 Kurang 2 Kali E Baga Minus 7 T Plus E Baga Minus 6 T Kemudian Kita tinggal Masukkan Nilai-nilai Tadi ke Persamaan Kalau tidak salah Menghitung Ini hasilnya Oke Kemudian Simpat Harus dan Denganan Pada Induktor Kita lihat Harus manikitor V sebenarnya L,2 D,3 Segangan akan 0 Bila arus konstan Turunannya Pasti 0 Maka Segangan yang 0 Oke Atau arus bukan fungsi Waktu D,c Arus Ya kalau arus 0 Pasti 0 Kalau arusnya Misalnya 1 ampere Terus Diturunkan Turunannya adalah 0 Terjagaan menjadi sangat besar Bila harus berubah Tiba-tiba Ini contohnya D,c Step function Seperti ini Nanti kita berikutnya Empat dirinya Soal step function Di 2 Kemudian T,t Turunannya Ini akan keluar Jangan lupa Tinggi sekali Oke Kalau tidak Dibas Contoh Tentukan arus pada Resistor 3 Ohm Rangka yang ikut Dalam keadaan DC Dalam keadaan DC Berarti Indukor menjadi apa? Tegangannya 0 Tegangannya 0 Berarti Hubung singkat Oke Jadi Jadi Tentunya seperti itu Ini ya Tentunya seperti itu Terjadi Menggunakan Oke Kalau sudah seperti itu Maka Kita bisa Lakukan Ini transformasi sumber Supaya dapak Oke Terjadi Yang kita tanya apa? Lupa Harus pada Resistor 3 Ohm Oh Resistor 3 Terus lagi Oke Ya Yang ini Apa Ilang aja kan V sama dengan Sedangkan Sedangkan di sini Adalah Harus 1A Terus 1A Terus 2A Dikali Resistornya Resistornya Tidak dengan 5A Paralel Pasti salah Dilihat dari Markov 1 Setiap Kali 2 Jadi Kita Memangkan 5V Kemudian Model Duktor Pratis Ini Terutama Kalau Para Frenak Senggi Kalau Duktor Itu Biasanya Punya Resistansi Ya Punya Resistansi Tidak ideal Resistansinya Nol Berarti Kita buat Resistansi Kawatnya Dalam Dan Seri Kalau Diferensi Tinggi Kemudian Anda Lihat Ini Antarkawat Ini Berdekatan Ada Sifat Kapasitor Dan Itu Digambarkan Ada Kapasitor Antarkawat Yang Digambarkan Kapasitor Rasanya Itu Soal Duktor